Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Diduga karena korsleting listrik, sebuah rumah di Kabupaten Mimika terbakar. Polisi tangkap pelaku pembunuhan pegawai Dinas Perhubungan Papua di Kabupaten Sarmi. Terus bertambahnya pasien positif COVID-19, Pemda Papua menaikkan status tanggap darurat selama 28 hari ke depan. Dengan status tanggap darurat. Adanya peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 membuat pemerintah daerah Provinsi Papua menaikkan status dari siaga darurat, kini menjadi tanggap darurat. Status tanggap darurat ini juga diambil berdasarkan kesepakatan bersama forum pimpinan daerah, usai menggelar rapat di Gedung Negara Doklima Jayapura. Pemerintah beralasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang minim, menjadi salah satu faktor pemberlakuan status tanggap darurat ini. Pemerintah beralasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang membuat pemerintah daerah Provinsi Papua menaikkan status tanggap darurat, pencedam dan penanganan koronan. Di Provinsi Papua selama 28 hari atau 2 kali, masa kompulasi ke-19 terhitung mulai tanggap 9 April sampai dengan 6 Mei 2020. Status tanggap darurat ini akan membatasi aktivitas warga serta pedagang dari pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Gubernur juga meminta kepada aparat kepolisian dan Satpol PP untuk menindak tegas warga yang masih membandel dan melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Sementara penerbangan penumpang dan kapal akan terus ditutup hingga 23 April mendatang. Data terakhir dari gugus tugas penanganan COVID-19 Papua, pasien positif corona sebanyak 45 orang, di mana saat ini dirawat 35 pasien, 5 orang sembuh dan 5 orang meninggal. Sementara pasien dalam pengawasan berjumlah 54 orang dan jumlah orang dalam pemantauan sebanyak 3.084 orang. Dari Jepura, Papua, Rian Tonai dan Hendra melaporkan. Seorang warga di Kabupaten Merauke yang dites cepat positif corona. Saat ini dikarantina oleh dinas kesehatan. Warga tersebut dikarantina di Hotel Asmat Merauke sambil menunggu tes kedua keluar. Sekretaris Dinas Kesehatan Merauke, Dr. Neville Muskitab mengatakan, pasien ini dalam kondisi stabil dan terus dipantau oleh tenaga medis. Tidak berkeliaran, dijaga oleh aparat, Satgas akan mengakomodir terkait dengan makan minum yang bersangkutan selama dikarantina. Tadi kami di sana dengan tim dari rumah sakit sudah bicara dengan manajemen di hotel untuk terkait bagaimana persiapan-persiapan dan secara teknis bagaimana laundry-nya kita amankan seperti apa teknis-teknis itu untuk pencegahan penularan. Jadi semua yang dari pesawat itu, dok, akan dibawa ke situ? Semua yang dari pesawat dan hasil rapid testnya positif. Semua penumpang LNR yang, memang belum semua ini, kan tadi saya sampaikan, manifestnya itu ada 110 kalau nggak salah, dan baru sampai siang ini baru 54 yang sudah datang ke rumah sakit untuk dites. Dan dari 54 itu, satu positif. Kan kita harus antisipasi. Kalau misalnya kita tidak karantina, memang kita anjurkan untuk isolasi rumah. Tapi kan tidak ada yang menjamin ketika isolasi rumah, dia di rumah saja. Kalau dia jalan-jalan tidak ada yang mengawasi. Dan ternyata misalnya hasil ini dia positif, berarti dia sudah menularkan berapa banyak orang. Dinas Kesehatan meminta agar warga terus menerapkan social distancing, memakai masker, dan melakukan pola hidup sehat sehingga terhindar dari COVID-19. Data terakhir menyebutkan pasien positif corona di Kabupaten Merauke, berjumlah 4 orang, PDP 4 orang, dan orang dengan pemantauan di rumah sebanyak 23 orang. Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 Kota Jaipura terus melakukan pencegahan penyebaran virus corona dengan melakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan difokuskan pada perumahan warga yang positif corona. Rustan Saru selaku ketua penanganan COVID-19 Kota Jaipura juga memberikan suplemen dan vitamin kepada seluruh tenaga medis yang ada di Puskesmas di Kota Jaipura. Selain memberikan semangat kepada petugas medis, Rustan Saru juga membagikan masker gratis pada setiap warga yang ada di Puskesmas. Hari ini gugus tugas percepatan COVID-19 Kota Jaipura dari Bokja pencegahan melakukan penyemprotan di distrik Jaipura Selatan. Beberapa lokasi-lokasi yang terindikasi di sana ada ODP dan PDP. Maka sekitar kompleks perumahan pemukiman yang indikasi PDP dan KDP hari ini kita tentaskan di Jaipura Selatan. Maka itu gugus tugas minta agar semua warga Kota Jaipura tetap waspada dengan penyakit virus corona ini. Kenapa? Ini mudah menular, sangat mematikan, dan kalau terkena maka kita akan disolasi. Maka dari itu mohon kesedarannya, mohon keselamatan kita bersama. Yang kedua, hari ini gugus tugas COVID-19 dari penanganan, pekerja penanganan memberikan bantuan suplemen kepada 13 Puskesmas di Kota Jaipura untuk memberikan semangat. Ya, akan tetap jangka kesehatan, jangka kondisi, demi tugas pengabdian kepada masyarakat Kota Jaipura. Dan kita berharap virus ini dapat segera berakhir. Maka dari itu, mari kita satu hati melawan COVID-19 demi kehidupan. Rustan Saru menghimbau warga jangan menganggap remeh virus ini dan harus tetap berada di rumah. Pemerintah Kota Jaipura akan menjamin kebutuhan setiap warga yang masuk dalam pengawasan dan pemantauan di Kota Jaipura selama masa inkubasi di rumah. Pemerintah Kota Jaipura menghimbau agar warga memakai masker dalam setiap aktivitas di luar rumah. Rian Tonai melaporkan dari Jaipura, Papua. Puluhan warga di Kota Sorong, Papua Barat mendatangi kampus Universitas Muhammadiyah Sorong untuk mengantri cairan disinfektan yang dibagikan pihak kampus secara gratis. Warga di sekitar kampus merasa terbantu dengan adanya pembagian disinfektan ini, sehingga warga dapat melakukan penyemprotan secara mandiri di rumah tanpa membeli di toko. Ini cairan untuk ekspresi lantai rumah. Dapat informasi dari siapa? Dari disini sudah doang kasih tau belah kasih tau warga belah datang ambil di kampus. Di kampus, gratis ini? Iya, gratis. Akan ambil berapa? Ambil 10 liter. Untuk apa yang kita akan masuk? Untuk pakai lap lantai dalam rumah atau meja, tempat yang kita duduk, mobil yang kita mau jalan, lap kursi. Ya, inisiatif dari kampus UMS untuk membagi gratis kepada kami. Nanti akan disemprotkan di mana Pak Cairan ini? Penyemprotan kami di RT kami, RT 02 RW 02. Oh, di seluruh rumah warga? Di Sawagumu, iya. Ini kami ambil inisiatif sendiri karena kalau mau tunggu dari pemerintah agak lambat dengan penanganan ini. Jadi, kami inisiatif dari warga sendiri beli alat semprot, ya kita swadaya sendiri. Saya ambil 25 liter. Gratis. Tidak... Pembagian disinfektan secara gratis ini telah dilakukan pihak kampus selama 10 hari terakhir dengan tujuan meringankan beban warga di sekitar kampus. Ini dari perguruan tinggi itu dituntut. Harus ada pengabdian kepada masyarakat. Jadi, ini peluang baik kita bantu masyarakat. Pak, berapa banyak ini bagi itu? Inyiatan, langsung sampai kapan, Pak? Kalau petunjuknya dari Pak Rektor, malah disuruh tingkatkan. Karena melihat situasinya banyak masyarakat yang datang, maka produksinya ditingkatkan. Kemudian, ada petunjuk juga dari Pak Rektor, malah kalau bisa diantarkan. Untuk menghindari kerumunan. Tapi, kami juga kesulitan kalau diantar ya. Saya lihat lebih... Sudah mulai responnya masyarakat bagus. Pemerintah daerah Kota Sorong terus melakukan himbawan agar warga tetap berada di rumah dan melakukan pola hidup sehat. Sadrak Wanggai melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Pemirsa, berita yang baru saja anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua pagi ini. Saya, Sintia Delima, bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Semangat pagi. Wanyambi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!